Untuk yang di campuran PP Jarum, terdekat turnamennya bakal ikut dimana aja? Turnamen buat The Jarn Club Malaysia, terus mungkin India, Indonesia, Thailand, mungkin part pertama itu ada buat The Jarn Club. Terus buat Jordan sama Melati mulai di Indonesia Master, terus Akbar sama Marsya Legiska, Indonesia Thailand. Itu aja sih rencana ke bawahnya. Kalo tadi kata Bang Jordan kan nanti awal tahun masih cek dulu ke dokter untuk memastikan kondisinya. Tapi kalo sebagai pelatih, Civita ngeliatnya dia sudah siap untuk balik bertanding? Sebenernya dalam waktu berapa ya, mungkin sebulan ini dia udah mulai bener-bener rutin kan. Rutin dalam artian dari segi fisik sama teknik udah lumayan. Setiap hari ada progres yang baik aja gitu. Tapi balik lagi, namanya trauma itu kan kita bisa ngeliatnya nanti waktu pas tanding. Jadi makanya tadinya rencananya memang aku buat itu oleh ngen jadi pertandingan awal. Tapi ngeliat dengan progresnya semakin membaik, terus mereka juga mau cobain di Indonesia Master, ya udah akhirnya mutusin hanya Indonesia Master. Di awal, untuk awal tahunnya gitu ya? Terus kalo update ranking BYF ini tuh di 2, mungkin yang paling disorotin kan Dejan Blow yang naik 5 peringkat. Tapi perangan mati turunnya cukup jauh nih. Kalo dari Civita tuh sebagai pelatih, maksudnya memfokuskan soal ranking gitu ga sih? Ya pasti lah. Apalagi keadaan kita di luar kan sekarang kan ada aturan PBC yang baru tuh, tentang tata cara pendaftaran. Jadi pastinya mudah-mudahan mereka ga kelempar di 40 gitu kan. Jadi pastinya ranking juga kan jadi barometer untuk kalo mereka layak ga sih? Bisa ga sih mereka race to Olympic itu? Mereka layak apa tidak kan semua orang ngeliatnya pasti ada ranking gitu kan. Untuk soal race to Olympic berapa pasangan sih dari PBC yang dipersiapkan? Disiapinnya ya detik ini ya cuma punya 3 pasang ya 3 pasangannya dulu. 3-3 nya dulu gitu. Tapi kan nanti ada progress yang kita liat kan. Memang kita ngeliat secara signifikan dia jalan sama dulu kan sekarang bagus. Tapi kan dia belum pernah nyobain di level yang atas. Jadi 1 tahun ini bisa, 6 bulan ini bisa jadi tolak ukur bagaimana keadaan ide jalan sama si dulu sih. Jadi untuk 2023 sendiri CVT target fokus targetnya apa sih untuk anak pembina jangkuran ini? Fokusnya? Ya pasti kalo yang gede-gede udah pasti Olympic lah. Kalo engga mau berapa lagi kan gitu. Mereka ada di reiki dunia terus kita punya yang kita Uber Olympic. Masih lah kita maunya semua kesitu kan. Tujuan akhirnya kesitu sih. Cik back ke tahun ini sendiri kan Dejan Glow ini tahun pertama ya. Nah kalo Cik Menel sendiri udah sesuai rencana awal belum sih menyiapkan Glow sampai ke top 20 gitu? Udah. Memang dari awal aku masangin mereka memang ini salah satu jadi target tolak ukurnya adalah ini gitu. Tapi balik lagi ya kita lihat lah kita bersabar sedikit sampai tahun depan bener-beneran mungkin ada hasil yang lebih baikan gitu. Karena kan mereka kemarin di ujinya ya udah level 100. Kalo kita ngeliat juga di level 100 orang-orang yang di kalahin atau yang dia di challenge di Denmark atau Italy. Jadi orang yang mereka kalahin itu orang yang udah sering ada di level 500, 300 atau bahkan seribu kan gitu. Jadi kalo orang awal mungkin ngeliatnya oh juara challenge. Tapi kalo saya bisa nilainya kan oh Vietnamnya, juaranya, finalnya misalnya hal lainnya Rehan gitu. Oh udah mudahan ya mereka ada di level itu. Dulu pertimbangan, eh dulu maksudnya tahun ini tuh pertimbangan. Baru banget. Iya pertimbangan Civita milih Dejan untuk dipasangkan ke Gloria tuh apa aja sih? Hmm apa ya? Awalnya sih mungkin si Gloria, dulu kan aku juga sempet di CBS sih kan. Aku tau karakter main Gloria. Iya. Waktu aku pulang, aku liat Dejan. Ehm... Nyeret-nyedet gua. Takut. Kita di edit, di apa di apain ya? Jadi gini, Dejan itu sebenernya udah dalam. Kemarin dulu di BBSI saya sempet minta. Hmm sebenernya. Sebenernya gak tahun lalu. Tapi memang prestasi Dejan secara individu itu gak ada. Jadi aku juga bisa paham kenapa detik itu PBSI. Ehm... Biasanya kan masuk PBSI ada syaratnya. Iya. Kita mantau tapi tetap aja harus ada syarat. Nah prestasinya Dejan detik itu mixnya itu kurang. Juara Sinas aja kayaknya cuma sekali. Yang lain 8, 16. Jadi kalo PBSI jadiin itu bahan pertimbangan dan gak mau ya juga. Kita kan udah paham ya gitu. Kita bisa ngeliat sekarang kan begitu banyak sih bakat di luar PBSI kan. Jadi waktu pas saya pulang ke Jarum. Ngeliat Dejan, nanganin Dejan sendiri. Ya memang ini anak punya keinginan tinggi. Itu jadi modal awal sih. Gitu. Jadi memutuskan memang tau tau dapet kabar kurang baik sebelum balik. Iya. Akhirnya saya coba untuk. Coba deh. Bisa gak nih di duetin. Ngeliat dari tempo permainan atau cara. Semua bisa diatur lah. Semua bisa. Bisa dikondisikan. Tapi baik lagi. Gabungin antara junior sama senior itu kan susah. Gitu. Jadi liat progressnya ternyata dua-duanya bisa dan mau. Intinya itu dulu. Si Glo nya juga mau turun. Si Dejan nya mau banyak belajar. Itu awalnya dulu lah di luar segala teknik. Itunya jadi. Ya kita lihat aja sampai sekarang. Membuat mereka club lama gak? Gitu. Gitu. Gak terlalu ya. Kalau kayak begitu kan. Asal kitanya banyak komunikasi aja. Sama mereka nya juga harus. Ya harus ekspresi diri lah. Gitu. Jadi lebih. Jangan kebanyakan nyalai satu sama lain. Harus banyak ngerti dulu. Awalnya gitu dulu. Nerima dulu. Ci. Kemarin kan. Ko Oni sempet bilang juga. Kalau misalnya gak menutup kemungkinan. Narik Dejan buat balik ke Polarnas. Kemarin kan. Tadi Ci bilang. Tiga tahun lalu sempet. Mencoba kemungkinan itu. Kalau sekarang nanti tiba-tiba PSSI mau. TBS. 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 Ganti karur. Narik. Dejan dulu gimana? Kalau sekarang sih aku gak mau ngade-ngade ya. Gak undai atau gimana. Gak dulu gitu. Toh sebenernya. Sekarang apapun yang mereka lakukan. Atau saya lakukan disini kan buat siapa sih? Selalu tolak ukurnya untuk merah putih. Buat Indonesia. Jadi kalau kita punya banyak kekuatan. Kenapa tidak? Tapi kalau mereka misalnya ada undangan pun. Juga mengapa tidak gitu. Tapi kan. Baik lagi. Udah lah. Gak usah dibahas dulu selama. Memang itu kecuali datang ya. Dari PBS yang ngomong gitu. Nih sayang. Kita ada keinginan nih. Mau narik. Baru kita buat berita. Tapi kalau enggak. Jangan dari bawah gitu. Kalau memang mau kan. Memang dari atas yang mau. Bukan karena kita netizen yang. Wah kayaknya bisa. Kayaknya bisa. Kita ngeliat netizen sekarang pun begitu. Hari ini juara. Hari ini bisa. Besok gagal. Harus langsung dikeluarin. Ya kan. Jadi bertahun-tahun aku udah hidup sama itu. Jadi. Udah lah. Sekarang intinya. Intinya. Kayak begini aja dulu. Pokoknya kita sama-sama berjuang buat merah putih. Itu aja sih. PRnya aku itu aja sih. Cik. Kalau melihat. Perkembangan. Blow sama Bijan sendiri. Besok kan. Mulai naik di level atas gitu. Kesaingannya. Cik. Kita melihatnya seperti apa. Luangnya. Sudah siap. Untuk bertarang di level. Siap sih. Pasti siap ya. Tapi bagaimanapun kan. Kalau dulu. Aku sendiri. Berproses. Atau selama aku nanganin. Komain itu kan. Sebenarnya. Orang itu. Buat sampai race olympic. Ada prosesnya. Mungkin kalah sekali. Sekarang kita lihat kayak Rinov. Atau Rehan. Dia sempat. Setahun dua tahun tuh. Mereka jadi kapal dulu. Pasangan dulu. Main dulu. Level bawah. 300. 500. Naik ke seribu. Gagal. Turun. Gitu kan. Ada apa nya. Ada dinamik aja ya. Ada dinamik aja. Kalau Dejan sama Glow kan. Nyaris gak ada. Suma setahun. Habis itu langsung. Yuk. Kita fight bareng. Gitu. Jadi kan proses itu. Kilat itu bisa. Ya baik lagi ke anaknya. Mampu atau tidak. Cuma kan sekarang. Aku punya kekuatan satu. Di Gloria. Kenapa? Karena dia yang sudah punya dinamika. Dinamika. Dinamika itu. Kalau Dejan kan. Semua rasanya baru. Hmm. Tapi yang aku cari. Semangatnya dan keinginannya. Ya kan. Tiba-tiba. Wah kayaknya mimpi. Tiba-tiba jadi kenyataan. Itu yang secara. Masih Glow nya yang bisa tahu. Oke. Apa yang aku dilakuin. Itu aja sih. Sedikit tentang Kanova. Boleh ya. Kan tindah ke Malaysia nya. Seperti apa sih. Aku gak selalu banyak berkomentasi. Karena memang selama ini kan. Kita kerjasama juga. Ya gak tahu ya. Kalau dari 4 tahun 5 tahun lalu. Mix itu rasanya. Kita solid sih. Apa yang dia memutuskan. Untuk ke negara. Ke Malaysia. Mungkin itu juga. Saya yakin. Itu juga bukan pilihan mudah. Buat dia. Karena saya juga lumayan berarti. Tapi pasti ada alasan yang sangat baik. Buat dia. Kenapa dia sampai pindah. Nanti kan. Kalau di lapangan. Berarti berkemungkinan. Civita. Mendampingi kayak misalnya. Perangkan Melati. Yang dibentuk sama. Yang ikut dibentuk sama Kanova. Berhadapan sama pasangan. Yang Kanova. Yang dinding itu. Seperti apa nanti. Apa-apa sih. Ya iyalah. Ya kan. Dia kan. Ini. Yang dia pegang kan. Sekarang pemain Malaysia. Ya. Jadi kan. Ya pasti. Bagaimanapun. Kita harus pd sama skill. Kita dulu aja. Gitu aja. Cip. Kalau lihat persaingan. Gende campuran. Di level atas. Civita melihatnya. Seperti. Di atasnya. Ya. Kalau sekarang sih. Sebenarnya. Gak seketat. Jamannya. Owi. Gak sih. Kita ngelihat. Gangnan. Dominasinya. Sekarang. Ya. Ya. Di bawahnya juga. Kita masih ngelihatnya. Masih. Ganti-ganti. Ya. Ya. Itu pun. Ya. Gak serapet. Gak serapet dulu sih. Gitu. Prancinya masih terbuka. Bebar. Kita kan ngelihat diri. Kayak Rino. Kemarin. Si. Pak. Ucap. Yang pemain French. Siapa? Gitu. Gitu. Ya. Kayak gitu kan. Masih bisa ngatasi nya. Sedangkan mereka udah ada di top. Satu puluh. Gitu. Menyesuaikan seharusnya gak butuh waktu lama sih. Karena mereka pasang udah berapa tahun udah lama. Dari. 2018. 2017. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. Head waist up. emeranggan Fast of PRI trivial. này. W Juga gak mau kayak, wah lu harus balik ya, harus final ya, harus diorang gak main nyaman dulu dengan kondisinya dia Kan kita juga tau, semua musuh kan juga tau kelemahan ini ya Oke dia habis operasi, apa yang dia harus dihadapi Tadinya standarnya segi di atas, terus dia banyak kalahan, terus dia cedera Itu kan manusia kan juga pasti bisa ngedown bisa apa Nah kita kasih dia kesempatan lah untuk dia show dulu di Indonesia Master Nextnya buat ke depan kan, sebenernya jadi pelatih kan gampang Kita latih bener anak, kita kasih mereka kesempatan tanding Hasil yang bisa menentukan lu layak apa tidak Tapi memang gak akan ada yang sempurna Pasti namanya, apa anak kan pasti akan naik turun Jadi kalau ngarepinnya selalu juara semi 8 ke 6 terus selalu ada di atas Ya memang itu gak mungkin gitu Gimana caranya dia konsisten aja gitu Bisa naik, kadang bisa semi atau dia bisa juara Ya kita kasih kesempatan itu ke Jordan sama Melly Makasih sudah menonton, silahkan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter E Valometernya Masih pasafber jolah juga